Taukah kalian bahwa mendarat di dek penerbangan kapal induk adalah salah satu hal tersulit yang harus dilakukan oleh seorang pilot angkatan laut dan jika roda pendaratan tidak berfungsi atau pengaitnya rusak, hal itu akan menjadi jauh lebih sulit Untuk pendaratan darurat, setiap kapal induk Amerika memiliki sistem barikada anyaman atau jaring untuk mengetikan pesawat yang masuk saat pendaratan normal tidak memungkinkan Sistem barikada jarang digunakan, tetapi awak dek penerbangan secara teratur melatih cara memasang barikada dalam waktu kurang dari 3 menit Setelah pemberitahuan keadaan darurat, barikada akan menangkap sayap pesawat mendarat dan membuat pesawat berhenti hanya dalam waktu 2 detik dengan tali vertikal kuat yang tingginya kira-kira 20 kaki Kegagalan pendaratan ini akan memakan biaya yang sangat besar, beberapa tali pengikat akan sangat merusak badan pesawat angkatan laut yang tentunya tidak semurah motor supra babak kalian Seperti jet tempur F-35 yang harganya bisa mencapai 100 juta USD atau lebih dari 1 triliun rupiah, sehingga sistem barikada hanya digunakan sebagai upaya terakhir Terima kasih telah menonton!